Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semoga sehat selalu video kali ini sebelum Seperti biasa aku mau sharing kegiatan harian aku lagi sebagai di rumah tangga dengan dua orang anak tanpa asisten rumah tangga Semoga videonya menghibur, keep on watching Jadi pertama ini aku mau sikat-sikat dulu karpetnya, aku lagi cuci karpet Nah sebelahnya ini sebenarnya aku lagi mandiin Andi Aray, cuma gak aku liatin karena nanti kena teguran dari Youtube ya Ini aku udah selesai nyuci karpetnya, terus aku jumur di depan situ karena hari ini panas banget Jadi insya Allah bakalan kering sampai sore Lanjut ini aku mau buka paket, jadi ini aku beli jilbab, jilbab bergo yang bahan jersey gitu Jadi ini tuh muncul terus di branda Shopee aku karena aku penasaran gara-gara reviewnya tuh bagus-bagus banget gitu ya Jadi aku penasaran dan aku beli satu aja Dan ternyata pas dateng memang cantik banget Ini bagus banget, bahannya itu halus, adem Terus untuk talinya seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri Terus panjang, besar gitu Nah ini aku cobain ya, kalian bisa lihat sendiri Di bagian dadanya itu ada rempel-rempelnya gitu yang bikin makin cantik Oke lanjut ke kegiatan aku selanjutnya Ini Andi Aray tadi kan udah mandi Terus lanjut ini aku mandiin kakaknya Terus ini aku skincare-in Biar wangi, biar kulitnya lembab Jadi aku tuh selalu pakein lotion Terus pokoknya untuk skincare anak itu aku lengkap ya Dari atas kepala sampai bawah kaki gitu Ini Aira belum sekolah aja tuh Aku ngerasanya kalau pagi hari tuh repot banget Ada mandiin, nyuapin anak-anak gitu ya Sama si adek Aray juga Apalagi kalau misalnya adek Aray udah mulai rewel seperti itu Minta nenen, minta bobo gitu Aku aduh kepikiran juga Nanti kalau misalnya Aira pas sekolah Ada kegiatan lain gitu ya Jadi kalau teman-teman yang anaknya udah pada sekolah Gimana nih repotnya kayak apa Boleh cerita ya Nah ini Aira udah selesai Terus dia ngambil susu Dan kalian bisa lihat Aku paling seneng adegan seperti ini Ketika adek Aray itu mulai berebut gitu Sama kakaknya Lucu banget ya Anak kecil udah tau aja pengen rebutan Terus ini Aira minta makan roti Ya udah untuk sarapannya aku buat yang roti coklat aja Seperti ini Lanjut aku mau melakukan aktivitas harian aku lagi Ini aku mau jumur pakaian Karena semalam itu belum sempet aku jumurin gitu ya Jadi ini aku jumurin pagi hari Oh iya hari ini aku lagi ngerekamnya lagi pake kamera Untuk kamera aku itu kamera XA3 ya teman-teman Dan lensanya itu masih bawaan kameranya Jadi ya gini aku gak tau Gak ngadepin ke aku Jadi gak tau ya ternyata cahayanya itu terlalu keterangan gitu Jadi hasilnya kurang oke yang tadi Kalau yang disini sih udah aku pas-pasin lagi ya Jadi lumayan lah ya Boleh komen ya Menurut kalian itu untuk gambar video-video yang sering aku sharing itu Bagus gak sih kualitasnya Apa masih kurang atau kejelasan gambarnya itu kurang menarik Atau gimana boleh komen ya Lanjut ya sekarang ini aku lagi jemurin pakaian Ini cucian cuma sehari aja Jadi memang untuk kali ini cucian aku gak terlalu banyak Yeay Gak terlalu banyak tapi ada beberapa daster ya Ada dua daster Nah ini aku dibantuin sama kakak Aira Karena jemuran yang tadi yang pendek biasa Aira pake kan lagi buat jemur karpet Jadi ya dia naik-naik tangga gitu Tapi tetep aja dalam pengawasan aku ya teman-teman Jadi aman Terus ada area itu ada di bawah aku Dia lagi merangkak kesana kemari Terus kegiatan lainnya yaitu Aira lagi siram-siram tanaman Jadi kalau di pagi hari ya seperti ini di rumah aku Alhamdulillah dengan adanya tanaman ini Jadi membuat aktivitas gitu ya Jadi memberikan aktivitas lain untuk anak aku Terus ngasih makan ikan gitu juga salah satu aktivitas lainnya Cukup menyenangkan kalau misal kita rumahnya ada tanaman-tanaman seperti ini teman-teman Walaupun kecil Tapi benar-benar menyegarkan mata gitu ya Nah ini Aira itu kalau ngambil air itu pasti dari kolam ikan Terus ini lanjut Ini lagi ngasih makan ikan Oke lanjut Sekarang udah siang Jadi ini aku mau masak dulu Untuk makan siang aku Kali ini aku mau masak Masakan sedep Menurut aku ya Kalau menurut kalian gak sedep ya Silahkan gak apa-apa Kalau aku sih memang sukanya menu-menu yang deso-deso gitu Terus pokoknya menu-menu aku yang menggugah selera itu Malah masakan-masakan yang rumahan banget gitu Dan yang tradisional gitu Ini tadi untuk bumbu-bumbunya Bawang merah, bawang putih, cabai Semuanya aku blender aja Nah jadi inilah yang mau aku masak Aku mau masak tumis lenca Pakai oncom Terus oncomnya ini aku goreng dulu Biar mateng Untuk minyaknya itu aku memang gak pake terlalu banyak ya Biar kayak disangrai aja Pokoknya yang penting ini Oncomnya itu mateng gitu Karena aku gak suka kalau misal ditumis dalam Kondisi oncomnya itu belum mateng gitu Ini aku mau goreng dulu sebentar Pokoknya sampai warnanya itu kecoklatan seperti ini Nah setelah udah mateng Terus kita bejek-bejek seperti ini Nah udah kan selesai Lanjut kita tumis untuk bumbunya Ini aku masih pake wajan yang sama Kayak tadi Gak aku bersihin ya Maksudnya gak aku cuci dulu Ini aku langsung pake aja Terus ini aku tumis bumbunya Jadi untuk bumbunya ini aku pake cabai keriting itu 10 Terus cabai rawitnya itu 3 Bawang merahnya itu 5 Dan bawang putihnya itu 3 Gitu Pokoknya sesuaiin aja sama selera Terus abis itu kita blender Di apa namanya ya Di ulek Di ulek juga bisa Kalau aku biar cepet aja ya Jadi aku blender Kalau misal mau pake kemiri ya Silahkan Kalau disini aku gak pake kemiri Terus ini aku tambahin Sereh Daun salam Sama lengkuas Kita Oseng-oseng Sampai Bumbunya itu mateng Nah biasanya tuh Kalau ngoseng-ngoseng Sambel kayak gini Ini tuh Bau nyegraknya tuh Kemana-mana Sampai bikin batuk Ya gak sih teman-teman Terus lanjut Ini aku tambahin Petai Biar makin enak Biar makin sedap Jadi waktu aku Kena covid itu Dulu Waktu aku hilang penciuman Aku tuh sampe Bener-bener Bau masakan yang nyegrak Aja itu Aku gak batuk-batuk Sampai aku gak nyium Apa-apanya loh Gitu Makanya Sekarang Bau masakan nyegrak Aku udah bersyukur Alhamdulillah Karena dulu pernah ngerasain Yang rasanya itu Gak bisa nyium apa-apa Nah ini tadi Lencanya aku masukin Lanjut itu Aku juga masukin cabenya Dan setelah itu Aku masukin Oncomnya Buat teman-teman Yang lagi sakit Semangat ya Semoga cepat sehat Kembali Amin Ya robel alamin Nah ini untuk bumbunya Ini aku pake garam 2 sendok teh Terus Ini aku juga pake Kaldu jamur Terus aku tambahin Micin sedikit Terus Aku pake gula Icip-icip Sampai Rasanya Bener-bener Sesuai Sama selera kita Bunda-bunda Hari ini Masak apa nih Pasti enak-enak ya Jadi kalo aku sih Untuk makan Harian aku Memang Seperti ini Pokoknya menu-menu Sederhana aja Kalo Kayak yang Ikan Ayam Terus Daging Itu malah Seringnya Malah Lebih lama Kesimpan di freezer Ketimbang Sayur-sayuran Jadi aku lebih sering Masak sayur-sayuran Sih di rumah Karena menurut aku Kayak Ayam goreng Terus Pokoknya Yang ikan-ikanan Lauk-laukan kayak gitu tuh Aku beli Lebih enak Beli di Apa Namanya Pecelele Seperti itu ya Kalo aku sih Lebih senengnya Gitu Terus Lanjut Ini aku mau Goreng ikan asin dulu Nikmat banget ya Pake ikan asin Sama tumis Lenca Sama oncom Menurut aku Itu udah enak Karena memang Suaranya aku tuh Kayak gitu aja Udah enak gitu ya Makan pake nasi hangat By the way Hari ini Masakan aku Yang bau-bau Semua Tadi Tumis Lenca Oncom Itu aku pakein Petek Terus lanjut Ini aku bikin Ikan asin Apakah baunya Udah sampai rumah Kalian Teman-teman Nah ini Aku udah Selesai Masaknya Lanjut Ini aku Mau langsung Makan dulu Untuk Akhirnya Nanti aku Mau buatin Sayur bayam Sama Ayam goreng Yang sudah Aku ungkep Kemarin Gitu Jadi ini Aku mau makan dulu Karena aku udah Laper banget Dari pagi Aku Kalau misal Aku lagi Ngerekamnya pake HP Aku nontonnya Youtube Di TV Karena HP Aku kan Cuma satu Aja ya Lanjut Ini aku Mau cuci piring Tuh Kalian bisa Lihat sendiri Ini baru Untuk sekali Masak Cucian Aku udah Sebanyak Ini Oke Mari kita Semangat Untuk Cuci Mencuci Buat Teman-teman Yang penasaran Aku beli Baju One set Seperti ini Belinya Dimana Kalian bisa Cek Description Box Aku ya Jadi ini Aku mau Cerita dulu Ini One set Yang aku Pake Ini Harganya Cuma Rp60.000 Sama Kayak Yang One set Polkadot Kemarin Di video Kemarin Itu Harganya Juga Sama Cuma Untuk Bahannya Bagusan Yang Warna Itu Kalau Yang Ini Bahannya Sama Sama Adem Tapi Ini Lebih Tipis Gitu Jadi Lebih Enakan Yang Kemarin Sih Tapi Dengan Harga Cuma Rp60.000 Sih Worth it Banget Ya Teman-teman Karena Bisa Untuk Ganti Gitu Jadi Cek Aja Description Box Aku Untuk Link Nah Ini Aku Udah Selesai Untuk Cuci Mencuci Piring Jadi Paling Segitu Aja Untuk Video Aku Kali Ini Semoga Videonya Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Sampai